Sesi ke-8, kita akan melihat bagaimana memanfaatkan perangkat mobile. Seperti yang Anda ketahui, siapa yang saat ini tidak memiliki handphone? Apalagi pasar ke Indonesia. Pertumbuhan dari konsumen yang menggunakan ponsel demikian pesan. Di luar negeri, kita bisa lihat bahwa perkembangan tren dari media, dari sejak dulu, mulai koran, kemudian CD, televisi, sekarang adalah eranya mobile ponsel. Di Finlandia misalnya, jumlah ponsel yang bahkan melebihi jumlah penduduknya. Berarti artinya satu orang memiliki dua buah ponsel, karena jumlah ponsel yang beredar di sana lebih daripada jumlah penduduknya. Di Inggris raya, jumlah lagu yang terjual dari situs web, seperti misalnya iTunes, jauh melibatkan jualan kepingan CD. Jadi, ada perubahan shifting trend di sini. Banyak orang tidak lagi membeli kepingan CD lagu, tetapi mereka membelinya melalui online, per lagu. Nah, Anda perlu melihat bahwa mobile device ini menjadi endorser, menjadi pendorong untuk sebuah model bisnis baru. Nah, demikian juga kita perlu mengantisipasi dengan Anda merancang sebuah e-bisnis, kebanyakan orang harus mulai memikirkan. Bukan hanya jualan lewat web yang bisa diakses lewat komputer, tetapi juga dijual yang bisa diakses melalui ponsel atau tablet. Untuk itu, Anda perlu mempelajari berbagai macam platform mobile. Misalnya, apa perbedaan antara Anda merancang menggunakan Android dengan menggunakan Apple punya iOS. Lalu, Anda juga bisa memikirkan apa untungnya apabila Anda merancang di Windows 8 untuk nanti dijual, katakanlah, melalui market reputation-nya Nokia atau Windows. Semua platform masing-masing memiliki keunggulan maupun kelemahan. Anda bisa melihat sejarah perkembangannya. Masing-masing platform pun memiliki life cycle-nya sendiri. Dulu simpian, demikian banyak dipakai orang. Namun akhirnya mereka harus berganti. Sekarang Nokia lebih memilih untuk mengembangkan ke arah Windows 8 daripada terus menggunakan kemungkinan kesukaan mereka. Anda juga perlu memahami beberapa teknologi, misalnya mengenai NFC. Near Field Communication. NFC adalah salah satu contoh perobosan baru dalam teknologi di mana masing-masing perangkat bisa berkomunikasi cukup dengan disentuhkan. Dua ponsel Anda sentuhkan bisa untuk bertukar data. Anda menghubungkan dengan sebuah stiker, ini tidak perlu lagi menggunakan Bluetooth yang di-pairing prosesnya lama. NFC sendiri sebenarnya merupakan teknologi yang berbasiskan Bluetooth. Tapi tanpa perlu proses pairing yang ribet. Kemudian, ke depannya, mengapa ini menjadi penting? Karena NFC dapat menjadi medium pembayaran yang baru. Jadi ponsel sekarang dapat memiliki pulsa atau keuangan yang berlaku seperti dompet. Anda melakukan pembayaran di gerai-gerai khusus, di luar telah diterapkan di beberapa negara. Anda cukup misalnya berbelanja di supermarket, menyentuhkan ponsel Anda ke mesin pembaca atau pembayaran IDC di supermarket tersebut. Lalu, secara NFC, otomatis uang Anda akan terpotong. Di Indonesia, regulasinya belum ada, sehingga belum dapat diterapkan. Jadi secara teknologi telah siap, tapi secara peraturan belum ada, sehingga untuk institusi keuangan di luar dari perbankan, tidak dapat menginsip hal-hal seperti ini. Nah, tidaknya bagi kita adalah mempersiapkan diri. Anda perlu mempelajari teknologi mobile apa saja, yang kira-kira relevan untuk e-business Anda.